Nah, kehadiran seorang anak memang menjadi momen yang sangat ditunggu dalam kehidupan berumah tangga. Tidak hanya sang istri yang mengandung, tapi suami pun ikut bahagia menantikan kehadiran sang buah hati. Iya, seperti halnya yang sedang dialami Mandala Soji yang saat ini sedang menantikan kehadiran anak keduanya. Alhamdulillah, ini sebentar lagi adiknya Zara mau nongol lagi nih ya, mudah-mudahan menjadi rejeki buat orang tuanya ya. Amin. Ini adiknya Zara udah 7 bulan ya? 7,5. 7,5 bulan. Sementara lagi diperkirakan di bulan November atau Desember, insya Allah bisa lahir seorang anak. Ya, insya Allah jadi adiknya Zara. Insya Allah berkabat ayah dan bundanya ya, berkabat keluarga. Main sih kata-kata sudah kelihatan ada lengkapnya, insya Allah cowok. Tapi semua kita selain sama Allah, ya apa aja diterima? Insya Allah sih cowok, ya dokternya bilang seperti itu, cuman kan itu manusia yang mau berkirakan. Kita kembali lagi sama Allah, kalau Allah mincan cowok ya Alhamdulillah gitu. Tidak kerasa ya, ini waktu kayaknya udah cepet sekali ya. Tiba-tiba Zara ini udah gede, udah mau punya adik dan sebentar lagi kita wedding anniversary. Ya, tanggal 6 Oktober, insya Allah kita adain juga sekaligus kita potong kurban juga ya. Iya, insya Allah itu. Jadi Zara ini udah kayaknya udah harus kurban ini kayaknya insya Allah ya. Iya, buat orang tua juga. Terus insya Allah kita juga selamatan ya buat adiknya Zara juga nanti insya Allah. Nah, Oktober ya sayang ya. Kita sering ngasih tau ya, jadi kalau USG, kalau kita lagi USG, dia selalu berut. Dia tau, adiknya Zara, adiknya Zara gitu, dia tau adiknya Zara, dia tau. Tapi gitu, kalau lagi bete gitu ya, lagi rewel, mendang, tetap yang dikejar perut ya. Jadi Zara itu sering naik kesini. Iya, jadi Zara itu sering naik kesini, kayak sengaja mau mainan dan kayaknya minta perhatian dari bundanya. Beda banget, hamil ini tuh dicuaikin sama suamiku. Jadi, kan kamu kan dia pulang. Terus aku bilang, kok aku gak diciumi, kan? Terus dia bilang, kamu hamil anak cowok sih. Loh, kamu hamil anak cowok dicuaikin, aku bingung deh. Loh, tuh hamilnya Zara tuh diciumin terus. Uh, what a happy family. Udah double ya, udah tinggal menunggu kelahiran anak kedua. Dan memang pasti, apa ya, istri dari Mandela Seji ini kan juga, ini kan kehamilan yang kedua. Memang sedikit lebih santai menghadapinya, tidak seperti kehamilan pertama kan. Karena sudah tahu seperti apa rasanya, tapi tetap harus hati-hati juga. Pasti, tapi kita kelihat tadi ya, kita sempat ngeliat Mandela Seji itu bercerita excited banget ya. Walaupun ini anak kedua, tapi masih tetap excited. Karena mungkin, apa ya, ya sebagai seorang laki-laki gitu ya. Memiliki keterunan, itu kan pasti adalah hal yang sangat penting, ya kan? Betul kan? Yes, nah sama seperti excitednya. Mandela Seji sedang menunggu kehali kelahiran. Selamat menunggu kelahiran.